FC sejauh ini belum kebobolan, apakah ini kunci, apakah ini dari hasil dari latihan defensif mereka yang terus-menerus dan sulit ditembus oleh Arema pada malah hari ini juga? Ya, permainan kolektif yang jelas ya, tapi harus diakui dua orang pemain belakang, pemain asing Alhaji serta Azamat Baimatov yang dimiliki oleh Borneo FC ini punya peran penting. Selain itu juga penampilan penjaga gawang Emrido ini juga membuat Borneo FC tampil semakin solid di lini belakang. Dan ini line up dari Borneo FC Emrido, Lennon Tupamahu Azamat, M Alhaji, Abdurrahman Serdan Lopicic, Dirgal Asut, Amrizal, Umaynalo, line up dari Arema FC. Ini kita lihat Arthur Kunha, Bagas Adi, Hendro, Siswanto, Hanif, Syahbandi, Ahmed Atayef. Babak pertama dimulai, dan sudah dimulai pertandingan babak pertama antara Borneo FC melawan Arema FC langsung dari Stadion Segiri bersama saya Tio Tomo dan juga rekan saya Erwin Fitriansyah. Dan tentunya kita akan melihat kali ini bola dihadapi oleh Balsa Bozovic. Buat tangan Balsa Bozovic, masih mampu kali ini. Ini dia langsung, jauh ke dalam otak penalti, lebar kita lihat, cukup bagus kali ini. Kombo, ada sebuah tenaga dari Julian Cowbert, masih jauh melambung. Kita ada di Liga 1 2018. Setelah Lopicic, oh, kita lihat salah komunikasi diomongan ini. Oh, satu kesempatan kita lihat hampir saja. Kita bisa menyaksikan Liga 1 2018. Bawa upan, oh, sebuah kesalahan kita lihat setelah Lopicic, bukan Hezbo. Play on, kita lihat bagaimana Mohamadu Elhaji. Kali ini terjatuh, satu pelanggaran, satu meter saja di luar kotak penalti. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran lagi-lagi dilakukan di... Lalu juga kita lihat bagaimana Azamat Baimato. Siap-siap, popo! Di dalam sebuah penjelamatan luar biasa dilakukan oleh Utam. Terus dia mengawankan Gawang Singoedan. Ya, sebuah tendangan bebas yang sangat keras kali yang menjadi targetman dari arema FC. Selain mematikan, juga minimal bisa mengganggu dalam sisi psikologi. Oh, sebuah tendangan di dalam otak penalti kembali gagal dari pemain asing. Bernama Julian Fawber, tendangannya masih menyaping. Tipis saja. Top scorer player di Adianti ada slagged workout yang masuk atau menyelinap di antara pemain-pemain asing. Dengan 16 gol bersama Borna FC. Sebuah tendangan go! Kali ini sebuah golida dari Tiago Purtuoso. Berhasil kali ini menjebol Gawang Muhawadrido. Dari sebuah sundulan kepala yang mampu mengoyak Gawang Borna FC. Skor sebuah tendang Borna 0, arema 1. Ya, kalau kita lihat bagaimana kali ini Al-Aji tampak lengah mengawal pergerakan dari Tiago Purtuoso. Sehingga dengan sangat mudah Tiago Purtuoso menyambut umpan Al-Farizi. Kemudian menyundul bola dan tidak mampu diselamatkan oleh Muhammad Rido. Akhirnya hilang. Tiago Purtuoso melebar kembali Ahmad Atayev. Dan kita lihat Johan Al-Farizi. Satu umpan. Cukup berbahaya kita lakukan. Masao Rido disana. Dan kita lihat hampir saja sebuah akrobatik tadi. Dilapkan oleh Tiago Purtuoso. Selesai sekali bola masih melabung di atas Gawang Muhammad Rido. Ya, kerjasama yang sangat baik diperagakan oleh tiga pemain arema sebenarnya. Dari Borneo melalui Amrissal Umaynalo. Coba meliup-liup dirinya lewati pemain belakang Amrissal. Lepaskan umpan yang masih membentur Al-Farizi. Gata kembali pelanggaran. Hanya 2 meter saja di luar kotak penalti. Lerbi Eliandri. Oh, terlalu lepas sebuah tendangan dari Lerbi Eliandri. Di dalam kotak penalti arema FC. Ya, tampak ada keraguan juga tadi. Dan ini ada protes dari para pemain arema. Karena memang tendangan bebas dilakukan sangat cepat sekali. Pemain arema sebenarnya juga dalam posisi tidak siap. Karena dilakukan dengan sangat cepat. Sayangnya Lerbi Eliandri pun kemudian agak sedikit ragu. Untuk meneruskan bola tadi. Arthur Finan mendapatkan kartu kuning. Berhasil dari Lovicic. Pelasapu pemain persibu balik papan musim lalu. Leo Tupamaho lakukan umpan. Cukup berpada kita lihat loh penyelamatan cukup bangunan. Boboool! Goool! Titus Bodai! Berhasil kayak dimenyebabkan pendudukah menjadi Bordeaux 1. Arema 1. Ya, sebuah usaha yang sia-sia tentunya dari Bordeaux FD. Serangan bertugi-tugi, serangan berkelompang yang dilakukan. Akhirnya berbuah gol. Berawal dari umpan dari sektor sebelah kanan. Bagaimana tadi tendangan Julian Paubert. Masih mampu diantisipasi oleh Utamrut Diana. Sayang bola bunta. Tanpa pengawalan. Titus Bodai dengan tendangan sangat keras sekali. Mampu mempumpul gawang Utamrut Diana. Dan menyamakan pendudukan menjadi satu-satu. Tibu-tibu-tibu-tibu. Akhirnya mampu mendapatkan setakan gol. Kali ini balasan yang mampu membuat Utam menjadi satu-satu. Dan kita beri ekspresi dari Dea Antoni. Namun sayangnya belum juga ada gol yang bertambah jauh ini. Sudah dilakukan sepak pojok. Bukan sebuah ancaman berarti. Kembali Amrishal Umaynalo. Coba diperolehkan oleh Hanuk Jabandi Amrishal. Coba lewati dua pemain luar biasa. Kita lihat. Oh, tiga pemain dilewati kali ini. Coba dikejar oleh Amrishal Umaynalo. Pemain muda yang dipinjam dari pesilir Jakarta. Masih Amrishal. Sebuah upadak kita lihat. Goal. Sebuah sedangkan balik. Sebuah perbandingan sangat jamin. Dari seorang Amrishal Umaynalo. Ditutup dengan sebuah gol. Dari Larvi Eliandri Bortio. Berbalik umur. Dua-satu menghadapi Arewa. Ya, permainan skematis yang sangat bagus. Diteragakan oleh Borneo MC. Bagaimana kali ini. Amrishal Umaynalo benar-benar mampu memberikan umpan yang sangat cerdik sekali. Dan kalau kita lihat. Ini bukan sesuatu yang terjadi seketika. Tapi memang seperti skema yang dimainkan. Bagaimana. Itu sebuah naik tadi. Justru melepas dan meyakini bahwa di belakangnya ada Larvi Eliandri. Sehingga dengan sangat mudah tadi. Larvi tanpa pengawalan. Mampu membobol gawang utama Rusgiana. Dan ini adalah gol ketiga sejatinya. Untuk Larvi Eliandri ke gawang utama. Iya, kita lihat ke mana. Celebrasi dari sang pelatih. Dan gol dari sang kapten.